Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, pemirsa hari ini saya diminta tolong untuk melakukan pembersihan sebuah lapak minuman di daerah Pontianak Barat. Assalamualaikum, cuaca cerah hari ini panas menyengat, panas berdengkang kata orang Pontianak, tapi harus tetap semangat membantu sesama. Oke, kakak ini berjualan minuman di pinggir jalan, beliau menyewa sebuah ruko kecil. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan normal, pelanggan datang membeli, setiap harinya bertambah, Alhamdulillah. Namun sekarang semua telah berubah, pelanggan menjadi sepi secara tiba-tiba. Sampai suatu hari ada pelanggan yang bertanya, kenapa kemarin tidak buka, kak? Kenapa kemarin tutup? Padahal buka. Beliau merasa heran dan langsung menyadari ada yang tidak beres dengan lapak jualannya. Apabila ada pelanggan mengatakan, kemarin saya mau kesini kok tutup? Tapi pada kenyataannya toko kita buka, itu adalah tanda atau kalimat penting yang menandakan suatu tempat usaha terkena sihir. Itu adalah sebuah sinyal yang kita harus peka. Saya membuat air rukyah untuk disemprotkan ke seluruh area toko. Air di sini berperan sebagai media untuk menyebarkan bacaan Quran atau bacaan rukyah ke seluruh bagian toko. Saya tidak tahu adakah cara lain selain kita duduk dan membacakan rukyah untuk tempat itu, di suatu tempat. Dan atau membuat air rukyah lalu menyemprotkannya ke seluruh bagian tempat yang kita rukyah itu. Namun saya mendapati selama ini, menyemprotkan air rukyah adalah cara yang efektif dan selalu berhasil dengan izin Allah. Selalu berhasil menetralisir sihir yang ada di suatu tempat atau di suatu tempat usaha berdasarkan pengalaman saya sendiri. Sihir penutup usaha bisa menggunakan media apa saja tergantung kemampuan tukang sihirnya. Namun mekanisme kerjanya secara umum adalah sama. Jin yang dikirim ke toko itu akan memanipulasi pikiran orang yang akan singgah agar tidak jadi membeli. Memanipulasi pandangan sehingga orang melihat toko itu tampak tutup atau tidak terlihat sama sekali. Tidak hanya sebatas itu, biasanya owner maupun karyawan juga akan diganggu. Baik gangguan secara fisik maupun sikis. Gangguan fisik misalnya akan dibuat sakit bila berada di toko dan rasa sakit itu hilang bila sedang berada di luar toko. Misalnya jadi sakit kepala, sakit pinggang, sakit kaki. Atau gatal, atau panas. Ada juga yang dibuat ngantuk setiap berada di toko. Gangguan secara fisik misalnya dibuat malas. Dibuat malas untuk datang bekerja, dibuat malas untuk mengelola usaha. Kemudian dibuat mudah emosi, marah dengan karyawan tanpa sebab, marah dengan pelanggan, marah dengan keluarga sendiri. Ada juga yang dibuat takut mati, pikiran selalu tentang kematian, mimpi juga tentang kematian. Setelah dibersihkan, owner sebaiknya memperbanyak doa perlindungan untuk dirinya dan tempat usahanya. Kita tidak mungkin menghentikan orang yang hasad dan kita juga tidak bisa melacaknya. Jadi menyebukkan diri untuk mencari siapa yang telah melempar sihir ke toko kita, hanya membuang waktu saja. Biarlah Allah yang membalas mereka dan tugas kita hanyalah berdoa dan berusaha membersihkan toko dari sihir bila itu sudah terjadi. Bagaimanapun, sihir yang menimpa toko maupun diri kita adalah dengan izin Allah SWT semata. Itu merupakan bagian dari ujian Allah untuk kita. Itu adalah apa yang Allah takdirkan untuk kita. Semoga video ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.